Halo guys, balik lagi bersama aku Iqbal Jadi video kali ini, aku tuh ingin jemur-jemur hewan peliharaan aku Khususnya reptil ya guys ya Karena reptil ini tuh emang harus banget dijemur Buat mendapatkan asuman UVA dan UVB secara alami Apalagi kalau UVB itu tuh berfungsi banget buat Memetabolisme si kalsium dan vitamin D yang ada di reptil guys Makanya emang wajib banget sih kita jemur Nah sekarang aku mau ambil-ambilin dulu beberapa kura-kura aku Disini kan karena aku juga jualan Tapi gak terlalu banyak segelas yang dijualnya Jadi kita ambil-ambilin dulu Kalau temen-temen lihat disini, ini kotor banget ya Padahal memang baru sehari gak dikuras Tapi emang sekotor ini guys ya Ini hitam banget, kotor banget Emang separah itu sih sebenernya Dan aku tuh disini pake heater guys ya setiap tempatnya ya Jadi kita pastikan tuh anget Dan akhirnya kalau kita pegang emang anget sih guys Nah tips juga buat temen-temen nih Kalau misalnya mau muras, terus kita punya heater Heaternya tuh usahain, matiin dulu guys Jadi kalau misalnya heaternya gak dimatiin ya gak dicabut Nanti biasanya suka pecah heaternya Nah itu nanti jadi nyetrum dan jadi rusak Kalau dia nyetrum udah rusak, udah pecah udah gak bisa dipake Buang guys, karena aku juga udah habis beberapa heater kali ya Karena kecerobohan aku sendiri guys ya Aku lupa aku tuh buat nyambut Nah ini udah aku cabut sih sebenernya Nah ini kita keluarin dulu beberapa kura-kura aku guys disini ya Ini ada stingpot dan juga ada pika-pika disini Ada pika dorsalis juga yang bagus banget Ini aku gak tau ya itu favorit banget sama kura-kura ini Bagus banget guys bentukannya ya Ini juga kayak cerah banget Ini dijual tapi kayak gak sejual-jual juga aku mah ke ngapa-ngapa gitu Karena aku juga suka lihat ya guys ya Nah ini kita masukin dulu aja ya Ini emang aku tuh digabungin stingpot sama pika-pika Karena ukurannya gak terlalu beda jauh guys Dan mereka tuh karakternya oke-oke aja gitu loh Waktu aku analisa tuh gak ada yang merantem lah Gak ada yang apalah Nah ini jadi kalau misalnya temen-temen udah cabut ya Ini udah bisa dikeluarin dari air Coba kalau belum dicabut deh Langsung keluarin dari air Wah gak lama tuh langsung pecah guys Pas pecah kena tangan kita langsung nyitrum Ini tuh gak enak banget kesyitrum kayak gitu ya Ini kita betul aja Ini aku tuh pake yang 25 watt doang sih Soalnya kalau kita lihat-lihat juga disini Tempatnya cukup kecil Jadi 25 watt aja udah anget Malah bisa jadi panas Kalau misalnya temen-temen tuh terlalu gede wattnya ya Kita amanin aja dulu Nah disini juga ada kurang-kurang lain guys Kalau jemur-jemur sih Kadang aku gabungin Karena aku pisahin sih guys Ini kita lihat aja dulu ya Si kondisinya gimana Karena disini ada kurang-kurang Di dalam merah juga Yang ukurannya tuh cukup kecil sih Ada yang agak gede ada yang kecil nih Emang random guys Ada nyampur-nyampur ya Jadi biasanya aku tuh sekalian dijemur Sekalian sih tempatnya ini tuh kita kuras guys Jadi karena ini gak pake filter Ya mau gak mau kita kayak kuras gitu kan Tiap hari Oke kita ambil-ambil dulu aja guys ya Nah ini dia Jadi biasanya kalau misalnya jemur sih Ya kadang kayak gini Ini kadangnya juga disekatkan ada sekatnya ini Jadi yang kecil-kecil taruh sini Yang gede-gede taruh samping kayak gitu Kalau gak aku bedain tempat sih guys Nah ini aku bersih-bersihin dulu ya guys ya Nanti yang di atas juga ada beberapa Disini juga ada beri dragon Semuanya tuh bakal aku rapihin Dan nanti kita bakal keatasin bareng-bareng guys Nah guys jadi ini tuh kita udah siapin kayak gini ya Ini emang ya kita bakal lakuin juga guys Kalau misalnya mau jemur-jemur Ini ada beri dragon juga disini Jadi sepertinya udah haus guys ya Dia udah mulai minum-minum kayak gitu tuh Ini dia kalau misalnya minum-minum Biasanya emang jelat-jelatin kayak gitu Dan dia tuh emang jarang minum Jadi sekalinya minum tuh Aku ngeliat beri dragon minum tuh Kayak yang seneng banget guys Karena jarang ngeliat deh minum Nah ini kura-kura ini juga gak apa-apa ya Kita gabungin aja kayak gini Soalnya nanti kalau lagi dijemur-jemur sih Mereka gak akan gigit juga Kecuali kalau misalnya emang Lagi ini guys Lagi ditaruh di tempatnya gitu kan Kalau ditaruh di tempatnya Ada kura-kura sekecil ini Terus nanti sama kura-kura ini digabung misalnya ya Itu yang kayak gini Entah digigit Entah malah kayak kalah saingan makan Pokoknya jangan lah guys ya Disini juga udah ada kura-kura Rusyan Aku gabungin juga sama ini nih Karena buat jemur-jemur juga Ini kemarin kayak mau kawin loh guys Ini jantan ya Terus kan aku lagi jemur-jemur gabungin sama Rusyan Tiba-tiba ini naik Terus ini kayak Gitu ternyata Aku gak ngerti ini Apakah emang mereka bisa kawin ya guys ya Ini kayak hybrid begitu atau gimana Apa dia hanya memuaskan nafsu semata Aku juga gak ngerti Pokoknya ini dia jantan Yang emang ekornya tuh tuh ya Tuh ini tuh Dia dari tadi tuh keluar mulu guys Si anunya tuh ya Juga keliatannya tuh Udah dia masukin lagi nih Pokoknya ini dia Memang lagi birahi-birahinya guys Yaudah kita sekarang langsung aja ke atas ya Ini bakal kita ke atasnya satu-satu Sambil kita cicil juga Ada beberapa hewan peliharaan aku Kayak mon-mon, bubu, bumbo Yang kayak gitu juga Bakal kita jemur sekarang guys Yaudah kita bakal naikin aja dulu ini ya guys ya Guys ini sebagian udah kita taruh atas ya Nah sekarang aku mau ngambil panana dulu disini Ada lutang skin kecil-kecil Kita taruh aja disini ya guys ya Ini si lutang skinnya juga udah agak gede nih Ada bekas ganti kulit dia nih guys Dia ganti kulit di dalam air Buat mempermudah dia berganti kulit ya guys ya Pada gak ada mal, pada hilang mal Kalau kita buka ini Eh kok gak ada ya Ini ekornya nih Oh ini guys ya, ekornya guys ya Tuh Oh ini ada banyak guys Oh, gede sebenernya dia udah lumayan gede ini Kukulannya Dia suka kayak gitu kayak panikan gitu guys Kita taruh aja Dari sini Makannya juga gak rewel Bisa dikasih makan Kayak sayur-sayuran gitu Juga kadang suka makan Buah-buahan tuh Kayak pisang itu dia makan Bisa dikasih jangkrik dia makan Mana lagi nih guys Menghilang guys Oh ini dia Dia gara-gara gak ada hiding cap Lihat disini dia jadi suka masuk-masuk Kedalam Kayu-kayu Koko Hask Tuh ada lagi guys Ini ya Sakuan lagi ya Udah gede ya malah ukurannya ya Dibanding yang pertama kali dateng Tuh masih ada lagi Tapi ini ada yang ukurannya kecil Dan ekornya putus guys Karena emang dia tuh punya Mekanisme tumbuh Kalau ketakutan gimana ototomi Jadi ekornya putus Diputusin Jadi sebenernya ukurannya harusnya sama Tapi gara-gara keliatan ya guys ya Ini dia yang stressan sama yang gak Ukurannya beda jauh ya malah Tuh Padahal ini awalnya datengnya sama malah Tapi lihat apa Ini bongsor ya Gede banget dia guys Dibanding yang ini ya Ini karena emang Ya dia panikan gitu malah sifatnya Emang sifat dari si panananya sendiri deh Kayaknya mah Kayak tergantung sifatnya masing-masing kan Nah itu emang agak panikan Ini juga sama nih gede nih Padahal ini pada gede-gede guys Jadi ini adalah panananya Kita langsung aja naikin ke atas juga Oh ya by the way Sekalian aja guys ya disini ya Aku mau ngasih lihat juga ke temen-temen Temen-temen tuh nanyain terus Si Salfanya malah Salfa kemana kak? Salfa yang dari kok Audrey gitu kan Ini Sebenernya ada disini guys Ini agak berantakan Tuh ada di dalam sana tuh guys Tuh sembunyiin dia Sekarang ada di dalam sana Udah kelihatan jelas ya Lihat ada dia disana Langsung dibuka dan Boom Ini dia guys Ini adalah Salfa Sumbawa kita ya Yang aku aja tuh Masih Belum kasih nama sih ini Masih bingung guys Namainnya guys tuh ya Tapi Dia tuh sebenernya jampi Tapi gak gigit sih Hei Kan agak takut guys aku megangnya ya Karena emang jampi banget Tuh Ini dia masih sehat nih guys Terus dia sekarang udah gampang makan ya Dikasih makan ayam bisa Kasih makan ikan bisa Udang bisa Segala-gala bisa Ini dia juga lagi seding guys Jadi kalau temen-temen lihat Mungkin ukurannya gak terlalu beda jauh Dari pertama kali dateng ya Jujur aja emang iya Dia tuh susah makan awalnya guys Kayak cuma makan jangkrik 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 kan kecil ya Jadi ya Dia tuh gak gede-gede Nah tapi sekarang Pas udah dikasih makan ayam gitu-gitu Dia udah cukup cepat gedenya Yaudah kita ke atas dulu ya guys ya Yang tadi soalnya Masih kita jemur Dan belum kita kasih air Itu juga ada owi Tapi kalau owi Biarin aja disana guys ya Owi Langsung aja jemur Kita naik ke atas Ada nopal juga Kalau gak salah di atas ya Dia menjaga hewan-hewan juga guys Yang ada disini Tuh dia Lagi jemur-jemur juga wey Keren Eh nopal Dibantuin sama nopal nih guys Iya Ini kita jemur-jemur kayak gini Seperti ini aja Dan seperti ini guys Nah Disini tuh biasanya aku suka Pakai air yang dari sini sih Kadang-kadang aku pakai air hangat Tapi kalau misalnya Kondisinya lagi panas Kayak gini Aku pakai air dingin aja sih guys Biasanya guys Sambil langsung dari keran ya Dan ini kita sesuaikan aja Buat temen-temen tuh Ada juga yang jemur tuh Kering dulu Baru nanti dibasahin Ada yang langsung Sambil rendem Kalau aku tipe yang langsung rendem sih guys Soalnya kadang kita Kalau lupa Ngangkat lagi jemur Nanti dia bisa mati kekeringan gitu loh Seenggaknya kalau ada air tuh Dia gak akan dehidrasi Kayak gini kita siram-siram aja dulu nih Si Rusyan ini Rusyan ini juga dia Sama air tuh cukup suka dia guys ya Nah ini juga Kita isi aja air Mereka pada membahu-membahu Ingin kabur ya guys ya Ini ada air panjang juga By the way nih Disini Tadi aku masukin Karena ukurannya gak terlalu beda Jauh-jauh amat Tapi kasih airnya ya Segitu aja Nah ini ada buried dragon Beberapa juga ada yang saling gigit guys ya Aduh buried dragon bodo banget dah Pokoknya ada yang gigit Ekornya Atau dikira makanan Atau kegengati Pokoknya emang agak-agak sih guys Buried dragon itu ya Kita kasih air aja Dan ini juga Kita kasih air guys Sampai Tengahnya tuh terendem aja gitu loh Biar dia gak dehidrasi guys Sebenernya kita ambil disini kan mataharinya ya Jadi kalau airnya mah ya asal Dia gak dehidrasi aja Nah kalau disini kan dia harus minum Jadi airnya juga Harus cukup Oke ya Kita Kasih aja Ini panahnya kasihan Eh bubarnya kecil sendiri guys Dia gak beda jauh dari pertama kali dateng sih Tapi yang lain udah pada gede-gede pisau Nah ini nih Kalau salva emang khusus sering Jemurnya disini guys Iiii basah basah Iiii ampun Dan karena di kandangnya itu Dia gak di fullin air Dia kayak airnya sedikit Karena kata ke Audrey tuh Jangan dikasih air banyak-banyak Nanti dia malah Diam doang di air gitu kan Jadi yaudah Sekiranya buat dia minum aja Kan air di kandang Nah ini jadi Biasanya kita rendem-rendem air Karena dia itu adalah biawak air Aku rendemnya Pas lagi jemur-jemur kayak gini Kadang suka aku banyakin airnya guys Supaya dia rendem juga lah Biar dia tidak kehilangan Jati dirinya ya guys ya Nah ini ada kura-kura ini juga nih Sebenernya mau kita taruh kolam guys Tapi gak apa-apa ya Yang di kolam sih Jujur aja aku jarang jemur guys Soalnya yang di kolam Kadang kita nangkepnya juga susah gitu kan Jadi yaudah lah Kita percayakan saja guys Karena sinar matahari juga Suka masuk sih Walaupun agak keblok sama kanopi tuh Cahaya UVB katanya tuh gak nyampe mal Jadi sesekali kita suka jemur juga sih Nah si pek-kaya gini ya Masih ada juga beberapa hewan aku guys Yang ada di bawah Kayak si mon-mon Yang kayak gitu-gitu Aku juga masih ada Satu kontender yang agak gede Kita langsung aja ya Buat naikin ke atas ya guys ya Mau mon-mon dulu Mau gugu dulu Atau mau gimana dulu Soalnya kayaknya mereka tuh harus ini guys Harus apa Harus ganti-gantian Iya Apa-gapa kita bawa aja dua-duanya guys ya Kita bawa dua-duanya Karena yang salah satu itu mon-mon itu Di agak jenak Jadi kita langsung aja bawa mon-mon sama gugu guys Guys kita melupakan Disini masih ada kura-kura darat sih Lupa aku guys ya Ada suluk ke atas Sama ada hermani Ini masih pada kotor-kotor Karena pasti kotor sih guys Pasti kotor sih Makanya emang Setiap hari banget ini dibersihin guys Biasa sambil jemur kita bersihin Ini ya Kita langsung-langsungin aja Ini juga ada hermani Ini hermani tuh Abis aku kasih makan Jadi sama aku tuh digabung kemarin guys Padahal tuh sebenernya Kadangnya gak digabung sih Kita taruh aja disini Mon-mon kita bawa Kum-kum juga nanti kita bawa ya guys ya Mon-mon halo Ini apa nih Ini macet Ini guys mon-mon udah keluar ya Kita mau ambil mon-mon Ayo mon Oke Sip lah ya Ya nyakarnya sakit guys Iya-iya Kita ambil-ambil gugu juga guys Ini ya Udah menggigit ya malah Eh mon Sabar mon Oke gugu Gugu Sip ya guys ya Ternyata gak masalah sih Cuman kadang suka Dia tuh suka agak berontak sekarang tuh Oke Oke Au-au-au-au Oke Pikirnya gak sakit ya dia kayak gitu ya Oke guys Yaudah yuk kita ke atas aja Ada dua kadal di tubuh aku guys Dan mereka berdua tidak bisa diem guys Wih-wih Aduh Gila lompat guys Aduh-duh-duh Kenapa ya dia ya Wih guys guys Ada owi Ada owi Ada owi ya guys ya Oke Gugu santai Ayo gugu Si mon-mon juga udah jadi panik guys Dia panik sendiri guys Ayo gue ya Kita ambil ekor aja kayak gini Ini gak apa-apa guys Kita ikutin aja Kayak apa yang dia lakukan Gerakan-gerakan dia Kayaknya gugu dulu deh Kita taruh malam Bisa diatur Kamu mah jangan kayak gitu ya Kok ini baik banget guys Sok deh Dinyalain lagi airnya deh Kalau enggak si gugu Kita giniin aja lu deh Nah si mon-mon kita suruh jagain Hewan-hewan lu deh guys Ayo mon Jagain kamu disini ya mon ya Kom-mon-mon tuh baik-baik aja dia Nah ini kita sambil Sama guys Kita siram-siram juga nih Dia jadi agak panik ya malah Tadi ngeliat gugu sama ini Dicakar sama gugu Parah sih emang Kalau piara Yang kayak biawak-biawakan gini tuh Apalagi tegu tuh emang Kalau misalnya emang dia agak-agak Gak nyaman Berontaknya tuh gila guys Dia langsung ini ya Langsung berak guys Karena emang itu fungsinya juga nih Entah kenapa ya Kalau kena air tuh reptil Jadi gampang berak Atau memang itu Kayak alamiahnya kayak gitu kali ya Itu emang berak di jamban gitu guys Di air ya Jadi juga sambil minum nih Kalau gugu ini dia Emang demen minum Jadi di kandangnya pun Dia sering minum guys Kalau mon-mon itu Sejarang itu juga minum Gak pernah aku liat kayak Mon-mon minum di tempat dishnya tuh Gak pernah Jadi harus dijemur Direndam Itu baru dia keliatan minum Kayak moe itu tuh man Cerot aja Nanti banyak ya guys Tuh ya Dan ini guys Kan aku mau pake lagi Buat si mon-mon ya Kalau di hape-nya kayak gini-gini sih Nanti biasanya sama aku tadi Kayak di Bukan aja itu guys Kayak diganti airnya Jadi ini gugu dulu biarin Nanti kita ganti airnya ya Biarin guys ya Kita masukinnya dulu Mon-mon kupangan ya mon Kayaknya mon-mon muat guys Di tempat satunya lagi ya guys ya Sini ada lagi tempat guys Aku udah naro Tapi aku yakin banget 100% mon-mon kabur sih Mon-mon bakal kabur guys ya Dia tuh memang Suka kabur juga Kita kasih dulu air dikit buat mon-mon ya Gak ada tempat lagi guys Ini udah sekitar jam 10an Ini emang agak telat sih Soalnya tadi ada keperluan dulu Pagi-pagi Jadi kita agak telat buat jemur Tapi gak masalah ya guys Yang penting masih Sekitar jam 10an tuh masih oke lah Mataharinya masih bagus-bagus aja guys Dia kadang diginiin tuh Terpaksa minum jadinya Tapi dia kayaknya nyaman deh Maksudnya dia gak ada Berontak mau pergi guys Karena reptil ini pada dasarnya Emang suka banget Ini sih matahari sih Suka banget panas guys Biarin ya Kita lihat mukanya mon-mon mak Gimana tuh dia Dia merasa tersiksa gak sepertinya Matanya melotot Melotot ya Oh gila guys Belobat matanya guys Saya capek Kesel kayaknya dia Tuh dia udah mulai keluar-keluar Dia mulai gak betah guys Gak betah kan Dia mau kabur kan Gak ada tempat lagi ke buku-buku ya Cuman jangan kabur mon Jangan terusin deh guys Atau tempat lain deh Terusin ya guys ya Entah ada aroma guku atau gimana Dia jadi gak nyaman Ter-tepat lain aja Ini dia udah jauh lebih nyaman guys Dan untuk kura-kura yang tadi Biasanya tuh aku Habis di rendam kayak gini kan Dia kan bakal nye-nye kayak gitu-gitu Bakal keluar tuh nye-nye tuh Nanti aku ganti airnya Aku kasih air lagi Baru aku kasih makan Biasanya gitu sih guys Kadang-kadang tuh aku kasih makannya Tuh pas lagi jemur Kadang-kadang aku juga kasih makan Di kandangnya dia Pas udah dikandangin Tapi kalau temen-temen Gak mau gampang kotor kandangnya Ya dikasih makannya Pas lagi kayak gini sih Oke Tuh kan si salva tuh Teneng lah Ada air tuh mah Dia dari tadi berendam sih Ini baru kita tegur Dia langsung kayak mau kabur Padahal tadi Waktu sebelum ditegur Dia tuh kayak diem doang Di dalam air Kepalanya masuk ke air kayak gitu Nah kalau ini dia udah mulai Kepenuhan airnya nih Udah mulai gak nyaman nih guys Kayak gini guys ya Kita matiin dulu aja Si airnya guys Guys Aku tuh gak akan Memperlihatkan semua Peliharaan aku dijemur Tapi disini Aku gak akan perlihatkan Si kurus Sava juga Sava lagi dijemur Disini guys ya Lagi direndam juga Dia kurus banget Gila dari dulu kita komentarin Dia kurus Dan memang dia gak mau belajar guys ya Gak tau males Dia gak mau makan Susah banget makannya guys Paling sehari itu Dia makan kayak cuman Setipis kecil daging gitu loh Disini juga ada-ada sih Kumkum guys ya Kumkum ini juga Kita rendam Biasanya kalau Kumkum aku rendam Agak dalem kayak gitu Karena dia tuh suka kabur guys Jadi kita giniin aja ya Tapi seperti dia sedang nyaman ya Kayak gitu ya guys ya Lagi gundul Dan dah Ini kita jemur-jemur Kita tinggal nunggu waktu deh guys Disini ya Tinggal nunggu waktu Sepertinya si beda dragon ini Juga udah selesai sih Kalau bedanya kayak gini Emang gak terlalu lama Rendamnya takut dia juga kan Gak nyaman Jadi ini aku bakal angkat Dan kita juga bakal Coba kasih makan Nah beda dragon kayak gini juga Biasanya suka dikasih makan Sayur-sayuran ya guys ya Selain kayak serangga-serangga Kayak gitu Karena asupan dari Eh bentar-bentar Berbahaya nih Kalau ada yang kayak gini guys Karena asupan makanannya tuh Kalau masih kecil Emang 70% serangga-seranggaan sih guys Dibanding sayur-sayuran Tapi emang sayur-sayuran juga Biasanya kita suka kasih duluan Karena beda dragon ini tuh Kalau dikasih serangga Dia lebih memilih serangga Jadi untuk opsi yang pertama Kita kasih sayur-sayuran dulu guys Baru serangga Yaudah Ini dulu aja airnya guys ya Air-airnya Kita bakal Keluar-keluarin Dia tuh gak galak Sebenernya sama manusia tuh Gak gigit Gak galak Tapi dia tuh galak sama Kayak Temen dia sendiri Pikirnya dia makanan lah Apalah Gak tau lah Pokoknya aneh lah guys Dia tuh perilakunya aneh banget Makanya Ini tuh digigit Semua-semua sendiri nih Kalau misalnya kita cek Udah ada darah Itu berarti Wah ada yang tergigit gitu kan Yaudah Kita ambilin dulu sayur-sayuran Agap sebentar guys Kita udah ambil makanannya Tapi kita ternyata lupa Buat jemur barbar guys Kalau bumbo Seperti tidak akan aku jemur Hari ini ya guys ya Karena Aku sedang malas Mengangkat bumbo Sedang malas terluka guys Karena kalau mengangkat bumbo Pasti akan terluka Biarin si barbar-barnya Kita jemur aja dulu ya Bar-bar Bar-bar Ini juga nih guys Lupa nih Tadi udah kita siapin Tapi lupa buat kita isi air ya Kita jemur aja kayak gitu Sip lah guys ya Kita sekarang lanjutin yang tadi guys Nih ya Berry Dragon Ini ada yang buntung malas Kakinya buntung pisang guys Gila ini bener-bener digigit Gila Kasian ya Emang harus dipisah sih Next time kita bakal pisah deh guys Kayaknya satu-satu deh Kalau kita nyetok Berry Dragon lagi Soalnya aku Mikir kalau masih kecil kayak gini Banyak yang digabung sih Kalau aku liat deh Orang-orang Jadi aku gabung aja Sebenernya emang Tempat sih Agak boros sih guys Kalau misalnya emang Mau dipisah ya Masih kita kayak gini dulu nih Kasih sayur-sayuran aja dulu Dia tuh suka pada makan sayur-sayuran juga guys Masih kecil-kecil kayak gini juga deh Terkadang suka mau makan sayur-sayuran kok Walaupun memang responnya tuh Bener-bener kayak bodoh guys Responnya agak lama Memang ciri khasnya Berry Dragon tuh seperti itu ya Responnya yang agak lelet Jadi kadang-kadang suka makan juga Pokoknya kita kasih ke sinera matahari aja dulu guys Kayak gini ya Sebenernya gak masalah sih guys Kayak kita langsung kena sinera matahari kayak gini Asalkan kita bener-bener pantau Tapi kalau misalnya kita gak pantau Lebih baik Sparoh-sparoh kayak gini guys Sparoh sinera matahari Sparoh gak kena sinera matahari Takutnya dia dehidrasi seperti itu lah ya Ini gak apa-apa Kita taruh aja dulu sini guys Dan nanti kalau misalnya ini Dia sekiranya udah makan beberapa sayur-sayurannya Baru aku bakal kasih Ini dia guys Ini ada ulut-ulutan ya Ada ulut Jerman sama ulut Hongkong Ulut Jerman ini sebenernya dia Lebih bagus sih katanya guys Karena si serat ininya ya Siapa ya si kulitnya itu gak terlalu keras Dibanding ulut Hongkong Kalau ulut Hongkong tuh emang kecil-kecil Pas banget di mulut dia Tapi agak keras-keras Karena aku tuh biasanya suka kombinasikan Antara kedua ini Gitu loh guys Yaudah Sekarang kita bakal Iniin air si Panana juga aja ya Panana ini kan Dia juga bukan makhluk air guys ya Jadi dia gak boleh terlalu lama juga di air Kita bakal keluarkan ya Ini sebenernya cukup 15 menit 10-15 menit juga cukup sih guys Panana ini baik sih dia ya Kalau masih kecil gini ya Kita masukin lagi aja Nah Panana ini juga Dia tuh suka dikasih pisang Suka dikasih pelet Kura-kura tuh suka sih Aku pelet kura-kura darah Karena aku suka Ngerendemin buat dia Dikasih makan ke dia Dan suka dikasih makan Kayak ini juga guys Semacam Apa Kayak pisang-pisang gitu Kayak pisang kita lagi habis ya Kita coba kasih ini Aku gak pernah sih guys Dia kira-kira dia mau gak Kan luat Jerman ya guys ya Siapa tau dia mau Dan biasanya tuh guys Seminggu Ya seenggaknya 3x-4x lah Aku suka kasih kalsium Tapi aku gak tiap hari sih Kasih kalsium sih Supaya kita belajar dari dulu lah Gugu kan lu pernah kayak Kena MBD tuh Dan itu tuh kayak merepotkan sekali guys Jadi kita juga deg-degan Si Gugu-nya juga gak bisa gerak Makanya kita belajar dari sana Kita pake kalsium Untuk hari ini Kita gak usah pake kalsium dulu juga Gak apa-apa sih Ya kita coba Biasanya tuh dia kasih jangkrik juga mau sih Kalau jangkrik kok pernah kasih makan guys Jadi gak rewel dia buat makannya ya Lihat tuh guys Dia sudah mulai mengeksplore tuh ya Tuh dia udah mulai ngeliat tuh Kayak gini Tuh tuh dia udah mulai jilat-jilat guys Ini karena emang makanan pertama dia juga ya Buat makan untuk Jerman Jadi dia gak tau tuh Tuh makan kan Dia masih kepo guys Dia gak tau ini makan atau bukan guys Tapi dia makan tuh Tuh mungkin dia makan gak jelas ya Miss guys ya Dia makannya juga Miss guys ya Oke tuh termakan oleh dia Dan ini guys ya Kalau misalnya udah kemakan kayak gitu yaudah Pelan-pelan Lidahnya dia ya Memasukkan ke dalam organ pencernaan dia guys ya Oke Lidah Oke 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 Jadi dia tuh lidahnya kayak melebar seperti itu Oke termakan ya Kayaknya ya Oke oke Dia masih bingung guys cara makannya ya Tapi dia mau makan lah Senggaknya dia mau makan guys Dia paling gede kayaknya badannya disini deh Oh enggak deh guys Paling gede tuh Infilosana tuh Udah pertumbuhannya lebih besar lagi berarti ya Ini bar-bar tuh kayak gini Selalu kayak gini kalau dijemur Dia gak pernah kayak bener-bener tenang tuh gak pernah guys Dia pasti workout ya Lagi Silas Nggak tuh bar Kamu tuh jemur Jarang Jarang jemur gitu loh Kalau bar-bar tuh kadang suka lupa guys aku ya Karena dia dipisah sendiri Sekalinya jemur dia mau kabur lagi kan Jadi nyebelin banget Ini juga kayaknya si rusian juga udah nih guys Rusian ini juga udah ya Lihat guys Emang bener-bener harus dijemur sih Kalau yang kayak gini ya Dan direndam ya Karena Lihat ini Berak kemana-mana guys Kita turun-turunin dulu aja ya Kita buang Nanti guys Si airnya ini harus dibuang dulu Nah disini kita bakal kasih makan ya guys ya Aku gak tau sih ini kayaknya kekecilan sih guys Kalau misalnya buat tempat makan dia Ntar kita masuk-masukin dulu ya Nih guys sekalian aja ya Si Sul Kata Kita juga bakal Masuk-masukin disini Buat dikasih makan guys ya Nih kita sudah menyiapkan Sebenernya kita tuh kadang suka kasih pelet juga Tapi gak sering guys Gak sering sih tiap hari sih Gak kasih pelet ya Kayak dicampur gitu guys Tapi biasanya jangan terlalu sering deh ya Saran aku ya kasih pelet ya Soalnya mereka kalau udah dikasih pelet tuh Jadi gak mau makan Yang lain nih Apalagi yang ini nih guys nih ya Ini aku dihibahin nih Sama seseorang nih Nah dia tuh Si camus nih ya guys ya Dia cakil guys Dari dulunya emang udah kayak gini malah Jadi Tuh Kayak gini Terus dia gak mau Gak mau dia makan sayur Susah banget makan sayur Tuh Sekarang cuma nyum-nyum doang guys dia ya Apakah dia makan guys Apakah dia makan guys Enggak sih Dia emang kayak sengaja gitu loh Kayak buat kita gak tega gitu malah Aduh gak tega Ujung-ujung gak sih peletnya itu Pikiran dia tuh udah sejauh itu guys ya Dia cuma nyum-nyum doang nih Gak makan Gak makan kan Eh makan guys Oh my god First time gak sih First time gak sih guys First time gak sih guys Tapi ya itu malah Kelemahan dia malah Gara-gara cakil ya Asyian tuh Gara-gara cakil dia jadi susah makan ya malah Ini juga penyebab dia jarang makan sayur kan Oh iya Jadi gak makan kan Keliatan kan Dia gak jadi makan kan Emang parut itu dari kecil kayak gitu Ternyata emang alasannya itu guys Bukannya dia gak mau makan Berarti emang dia gak bisa makan malah Dia makan ya guys ya Tuh Karena emang dia cakil Seperti ya Kita memang harus Potongin kecil-kecil banget gitu malah Ya guys ya Kita potongin kecil-kecil ya guys ya Buat dia ya Supaya dia tuh bisa makan lebih enak guys Lebih nyaman ya Berarti ini solusinya Ini kita baru liat Pertama kali asli guys Dia makan sayur kayak gini Biasanya dia gak mau Ayo Nih Oh my god malah Dia makan malah Malah itu solusinya malah Solusinya adalah kita Memotong kecil-kecil guys ya Kenapa datang juga Kamu tuh gak Wah Kan jatah orang dimakan juga sama dia Udah biarin lah Kita taruh aja dia ya guys ya Di mana ya Di sini ya Ini agak kepenuhan nih Kita bakal coba buat ini juga nih Kasih makan mereka Ini sebenernya tempatnya terlalu kecil sih guys Buat mereka semua ya Kita keluarin aja beberapa guys Di sini ya Ya segini aja 5 ekor kita taruh sini Ayo sini kamu ya Kasih siomak guys Tapi kalau misalnya Yang seperti ini sih Sebaiknya jangan dipotong-potongin malah katanya Supaya dia tuh Biar paruhnya itu ke gerus gitu Kata dokter Selamat tuh dulu Waktu aku ketemu kayak gitu guys Jadi kalau baiknya Enggak usah dipotongin Tapi kalau misalnya memang dia Kondisinya cacat kayak tadi ya Itu came Baiknya ya dipotong Ini gimana nih sisanya nih Kasih makan di sini aja dulu ya Ayo mau makan ke sini ya Gak bisa diem guys Malesnya tuh kayak gini Emang gak bisa diem sih Mau makan ya Dia mau mau makan di sini ya Gak mau makan ya dia ya Salu pengen makan terat doang Nah ini juga sama nih Dia agak manja guys Tapi kita taruh di Mana ya Di sini kali guys ya Kan ada gulma-gulma nih Tuh dia disana tuh Siapa kabur ke sana Biarin deh Tuh kan ada gulma-gulma tuh Biasanya dia ditaruh di situ juga Suka makan gulma-gulma guys ya Jadi kayak gitu Tuh mal mal Dia udah mulai makan sayur mal Tapi emang agak lama prosesnya mal Akhirnya dia makan sayur ya guys ya Pada yang kebalik juga Dan seperti ini lah guys ya Jadi memang ini adalah Kondisi kalau misalnya Kita sedang jemur-jemur guys Agak repot Agak hektik Dan agak ribet ya Apalagi kalau misalnya Hewan-hewannya pada kabur Tapi mau gimana lagi Kalau misalnya kita emang Pelihara hewan-hewan kayak gini Apalagi reptil Kita harus melakukan hal seperti ini guys Yaudah ya nanti Aku bakal rekam lagi Progressnya seperti apa Ini juga ada beberapa Yang mau aku buang airnya nih Seperti cukum-cum Dan kita coba buat kasih makan Dan yaudah guys ya Kita bakal coba buat Tapi ini dulu ya guys ya Mereka sedang makan guys Tadi kita kasih cacing beku Tuh ya Pada rakus-rakus banget makannya guys Suka banget sih emang Mereka ini emang cacing beku ya Kadang kita kasih yang lain juga sih Kayak oleh Jerman gitu Juga kita kasih guys Sama ikan Kita potong-potongin ikan Buat mereka guys ya Juga tuh sama ya Pada rakus-rakus banget guys Paling seneng emang Lihat hewan kita rakus kayak gini nih Tuh Lagi pada makan Dada merah juga ya Yang terkenal pemalu Tapi dia bener-bener kayak Banyak makannya guys Tuh Masih ada di mulut dia Pada makan disini Dan seperti itu ya guys ya Kita kasih makan juga Kurang-kurang air kita guys Oke guys Sekarang kita mau coba buat Kasih makan belly dragon Lo pake sayur-sayuran ya guys ya Karena Eh sayur-sayuran lagi salah guys Ini ya ulut-ulutan guys ya Karena dia udah makan Sayur-sayuran tadi nih Daripada dia Menggigit ekor temannya Lebih baik kita Memberikan dia Makanan guys ya Tuh Lihat guys Responnya guys Tuh Lihat-lihat Lihat ya Oke Tidak ada respon guys Ternyata ya Lihat guys Dia hanya Lari doang gitu kan Harus ada gerakan gimana sih Dia tuh ya Supaya Enggak guys ya Bingung gitu Ekor temannya dimakan Gila yang dikasih makanan Gak dimakan Yaudah guys Sambil menunggu dia makan Mending kita kasih makan dia dulu nih Yang udah pasti mau makan guys ya Si Kumkum Ini kayaknya kita taruh disini aja guys Buat kasih makan dia ya Kita bakal taruh dia disini Nah Dan Kumkum ini emang udah siap Buat menghabiskan semuanya Sebenernya guys Kita kasih aja dulu segini ya Ini kurang sih Buat Kumkum sih Ntar Jangan kasih siomak deh Kasih ini aja Siomak buat yang ngelayan aku ya Ada lagi gak sih Kita harus kasih makan saja Kayaknya Beri daikin sih paling ya Beri daikin ya guys Ada di bawah sih Tapi gak apa-apa deh ya Gak kita videoin ya guys ya Karena konten sebelumnya juga Kita habis ngobrolin beri daikin Jadi gak apa-apa Nah ini dia habis makan guys ya Nah ini guys Dia lagi makan guys Dan dibiarin aja Kalau dia makan kayak gini ya Ini dia bisa habisin Sampai ke batang-batangnya guys Kita cek lagi malah Disana Apa yang sedang terjadi Ini juga si Gugu ya Masih di air guys Kayaknya kita bakal Giniin airnya Kalau buat si Monmon Dia udah nyantai disini nih Tadi dia nyamperin kita terus Jadi kita taruh aja dia disini Gak apa-apa ya Dia memantau segala-galanya guys Monmon dikasih makan kemarin Jadi kayaknya hari ini Kita gak akan kasih makan Karena sebesar si Monmon ini Metabolisme tubuhnya Sudah cukup lambat Jadi gak harus dikasih makan Tiap hari pun Dia fine-fine aja Buat si Gugu ini Paling airnya aja Kita buang ya guys ya Tapi si Gugunya Gak apa-apa Kita taruh aja dulu disini Ambil dia Apa ya Moyan lah ya Ambil dia menikmati Nikmatnya cahaya matahari Oke Sip kayak gini Oke udah guys ya Jadi mungkin kayak gitu aja guys ya Ulasan aku ya Mengenai kegiatan sehari-hari aku Untuk menjemur hewan-hewan Seperti ini Ini emang harus kita lakuin Sering-sering Karena hewan-hewan kayak gini Emang butuh banget dijemur Dan yaudah Temen-temen bisa tau kan Kalau misalnya Ngerawat hewan itu tuh Gimana konsekuensinya gitu Jadi kalau misalnya Emang temen-temen Berniat untuk memelihara hewan Dan temen-temen gak sanggup Buat mengurusin ya Temen-temen Mau gak mau Harus menyewa orang Untuk ngurus ya Maksudnya apa ya Minta tolong ke orang lain Buat ngurus Gak boleh Kayak bener-bener di los Bener-bener kayak Yang gak keurus Nanti dia meninggoy Itu gak boleh guys Jadi kayak gitu aja guys Mungkin video aku kali ini ya Semoga temen-temen suka Dan doain aku juga Semoga cepat mendapatkan Keeper baru guys Supaya tidak Usah repot-repot seperti ini guys Jujur aja aku capek sih Udah lama gak kayak gini Udah gak biasa Jadi jujur aja aku udah mulai males Bukan berarti aku gak sayang Hewan-hewan aku ya guys ya Aku sayang banget sama mereka Tapi ya Jujur Dilih sendiri aja udah Kayak kadang-kadang Aduh harus jemur Aduh harus apa Tapi ya Harus tanggung jawab Sama hewan peliharaan kita guys Jadi mungkin kayak gitu aja guys ya Video aku kali ini Semoga temen-temen suka Jangan lupa di like, komen, dan subscribe Dan di share ke temen kalian Sama hewan-hewan guys Aku Iqbal pamit Sampai jumpa di video selanjutnya guys Bye-bye Thank you guys